Halo disini gue Nyao untuk video kali ini nggak ada video HSR tapi video Genshin Impact disini gue lagi nyoba untuk main Genshin Impact untuk pertama kali sih eh ini pertama kali juga sih disini gue main Genshin Impact pakai aku Nyao sama di Honkai Starrel menurut gue sih Genshin Impact ini cukup bagus kalau dimainkan tapi untuk early itu emang agak sulit sih disini frame dropnya sorry ya agak drop-drop soalnya grafik kartunya itu masih pakai MX tingkat 50 dan kalau sanggul record ya emang gini suka ngedrop disini gue cuma nantang akun ini untuk nggak ngepul limited karakter sampai teriran Banner Nahida Neo Villet Urina atau Kazuma atau Raiden yang punya B4 nya bagus soalnya kan kalau game kayak gt kan kita ngepul kartunya kita suka aja sih atau yang kita butuhkan untuk yang sekarang ini gue pakai tim yang biasa aja sih kayak tim yang sekarang ini gue pakai MC Dendro terus ada barbara itu Hydro sama Lisa sebagai Lightning terus sama si Beneta atau Sykro Sykro lupa deh Niko pakai tim matuh Hyper belum bisa walaupun masih belum gede di make-nya tapi lumayan lah ini untuk gameplay sintetnya lawan mahususnya biasa tinggal dikasih apa tuh element Hydro dendro udah untuk hasil listrik boom untuk yang nanti akan gue coba juga untuk lawan mini bossnya atau untuk bossnya material itu ya untuk menyenangkan material karakter pakai karakter yang pakai tim yang kayak gini juga sama aja yang juga gue masih belum begitu paham selalu enggak betul paham karakternya itu masih ya gini banget deh enggak bisa sering-sering aktifin nama tuh bikin-bikin yang warna IJ itu soalnya kan kalau bisa kita harus searah ya sama biji belumnya biar nggak belum gitu ambil materialnya lu sayang kalau nggak diambil kadang tuh butuh secara dewa-tiba nah ini untuk karakternya yang pertama itu MC MC Dendro kok disini gua pakai MC yang cowok soal kan gue cowok anti hode untuk artefaktan lainnya itu masih sampah banget ya soalnya belum terurus juga yang kedua da barbara ini untuk nge-trigger effect dari biji itu loh biji-biji apa tuh lu penamanya lupa yang lupa ini untuk agar nge-bloom ke musuhnya pakai senjata yang ada elemental mastery nya dan juga artefakt nya tuh elemental mastery nya udah saya beneta ya biasa aja sih nah kemudian disini gue mau coba untuk lawan mini-boss yang untuk meningkatkan materi eh untuk meningkatkan karakter disini gua akan coba untuk lawan boss yang bisa meningkatkan material dari si karakter koli-koli ini break karakter ya kalau kalian selesaiin atau abis di 443 bisa dapat gratisan langsung aja kita kesana Oh ya ini untuk videonya sama audionya tuh gua bisa soalnya pas gue satunya itu agak apa tuh agak agak bertabrakan jadi gue bisa aja Oke kita langsung aja mulai untuk lawan si bus apa namanya gua nggak tahu kalau di musisi soalnya masih lama juga semangat ngasih dendro hydro boom boom udah gitu doang untuk bimek itu kalau apa tuh Hyper Bloom kalau yang dari jual-jual dari YouTube atau lombaknya di forum dia itu tergantung dari elemental masternya elemental mastery karakternya pake elemen listrik jadi ya usahain kalau pake element masternya tuh di atas 1-1 khas kalau biar mangetan cuman gini enak-enak ini juga enak sih kalau tinggal ulti-ulti doang tuh kayak gini tetet-tet-tet belum 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 walaupun bimeknya cuma satu ya kalau kan meski karakternya itu masih kurang mendukung juga sih kalau beli yang enak itu pakai Rai dan kalau nah si Puki sih Puki yang utang 4 atau kalau meraih itu yang utang 5 udah silahkan nikmati jam pelajar dulu aja dan juga bisa menggunakan ke tempatnya uhuhu 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 huhuhu uhuhu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!